Hai, selamat datang semuanya, selamat datang di Jakarta Vintage IG Live sekali lagi, hari ini kita akan kedatangan tamu, teman, seniman namanya Atreyu Moniaga, panggilannya Atrey, ini sudah sekitar 5 tahun saya kenal dia, sebagai artis dia, sampai sekarang sangat konsisten, topiknya nanti kita tanya ke Atrey, tapi kurang lebih bagaimana sih artis melihat krisis ini, gitu ya, kemudian bagaimana menyikapi kehidupan yang berubah, kemudian juga soal pameran yang dibatalkan dan lain-lain, oke, nah ini Atreynya udah datang, oke, Atrey, mana Atreynya nih, oke, yes, Hai, Mas Lutri apa kabar, baik-baik, ini di rumah, di apa, kamar kerja, ada lukisan gue di belakang, oke, iya, iya, aku lihat bagus, backgroundnya bagus, ini lukisan juga, lukisan juga di belakang, cuma bukan lukisan sendiri, itu lebih bagus soalnya lukisan sendiri, Oke, Trey, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, oke, pertama, aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang datang disini, banyak sekali, ada Evan, halo Evan, Ada, ada, oke, hello Tui, from Saigon, from Vietnam, my best friend, oh, oke, let's see, oke, ada Sylvie Blue, ada Emmanuel, ada Irwan Fakhruddin, Handuk Basah, aduh, terus ada Hari Istihari, oke, Rina, Ibu Haji Rina Renfield, Ardan Cook, oke, Ardan Cook, sorry kalau salah ngomong ya, oke, itu yang ada disini ada Ad Life Journeys, oke, kemudian ada Nadia Nathan, oke, Matthew Munez, halo, ada Selfish, Oke, wow, ada Mortaliner Space, oke, Scudzi, Hesti Prihadini, Sylvia Anggraini, oke, hang on, oke, tadi aku baru aja kasih intro sedikit mengenai Atre, sebagai seorang seniman, Tadi aku bilang bahwa kenal Atre itu sekitar lima tahun yang lalu, oke, di- Lima tahun yang lalu, ya, lima tahun yang lalu, enam tahun yang lalu sih sebenarnya, 2014. Waktu kita bikin Jakarta Do Art. Pertama kali kenalan, bu, salah, pertama kali kenalan, pertama kali kita kenalan itu, aku lagi jualan karya di parkiran mobil di kayak Sunday Market gitu. Ah, oh ya, oh, jadi bukan di Indah Mall itu kita bikin Jakarta Do Art, atau di pamerannya, pameran tunggalnya nahe, itu bukan ya? Sebelum itu, itu apa, kita perkenalannya jauh lebih humble lagi. Oke, 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 udah 6 tahun ya, oke, ini Atre ini, apa namanya, bener-bener memulai karirnya ini dari, bisa dibilang dari bawah, ya betul, dan aku lihat dia pekerja keras sekali, apa namanya, ambisinya bagus sekali, dan sekarang, wow, pamerannya udah bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, ya, di Malaysia, di Singapura, nanti mau ke mana, ke Paris ya? Harusnya tahun ini, tapi belum tahu. Oh, belum tahu, oke, oke, oke. Oke, dan apa? Kenapa? Cuma ada satu fakta yang sangat-sangat menarik, bahwa orang pertama yang beli original artwork aku, itu Mas Lutfi. Oke, thank you. Oh, aku yang tersanjung dong, nanti karyanya berlipat-lipat loh, asin. Itu, di Toko V itu aku ingat banget, aku taruh karya original, aku jual, tapi waktu itu sama sekali gak ada kepikiran bahwa akan ada yang beli, karena gak punya experience itu kan, jadi aku tahu ya cuman, jualan tuh, orang tuh cuman mau beli tuh art prints, karena harganya tuh, ya, masuk kantong lah, gitu. Nah, waktu itu, aku ingat tuh Mas Lutfi lewat gitu, terus kan dipanggil sama Mahe kan, Lutfi, gitu. Kita kenalan, ngomong-ngomong bentar, terus Mas Lutfi bilang, itu karyanya kamu, gitu. Terus aku bilang, iya, Mas, dijual, gitu. Aku bilang, iya, gitu. Terus Mas Lutfi nanya, harganya berapa? Terus aku bilang, karyanya segini, gitu. Terus Mas Lutfi bilang gini, Oh, tapi, saya gak bawa uang, saya ke ATM dulu ya, terus nanti balik lagi. Terus waktu itu aku yang kayak, oh, just another story, gitu kan. Terus Mas Lutfi balik. Balik. Jadi Mas Lutfi dateng, terus beli karyaku dengan harga lebih mahal daripada yang aku tawarin. Serius? Aku gak ingat. Terus Mas Lutfi bilangnya gini, Abis ini, karyanya, harganya gak boleh di bawah ini, ya. Oh. So, you actually kind of started everything. Aku gak ingat sama sekali. Gak ingat ngomong gitu juga, gak ingat, apa. Gak ingat. Dan itu di topiknya, ya? Orang kalau berbuat baik, biasanya gak ingat, Mas. Yang kena, yang ingat. Oke, ganti topik. Oke. Kita mau, oke. Atreyu ini, oke. Sebenarnya ini teman-teman udah banyak yang tahu mengenai Atrey. Ini followersnya Atrey banyak banget soalnya. Tapi ini bagi yang belum kenal Atrey, ya. Ini Atrey ini, apa namanya, selain sebagai pelukis dan ilustrator, juga punya satu, sebenarnya project namanya Atreyu Moniaga Project. Itu dia mengumpulkan artis-artis muda, kemudian dimanage, dikasih mentoring, gitu ya. Segala macem, dibikinin pameran, rame-rame, ada yang segala macem. Nah, pokoknya promoting yang artis juga, gitu ya. Dan itu udah berhasil, kalau menurut saya, ukuran berhasil itu karena udah masuk media, kemudian juga udah pameran beberapa kali, kemudian artis-artisnya udah independen sekarang, yang udah, yang alumni Atreyu Moniaga Project. So, oke. Ini, jadi sebagai, selain sebagai artis, juga sebagai bisnis, bisnismen sebenarnya, ya. Jadi, sebagai pengusaha juga. Iya, kan? Karena dia pengusaha, kan? Klien, ngerjain project buat brand, buat, buat apa, perusahaan-perusahaan, gitu. So, it's really good. Apa? Ada Jenif, Joy. Oh, oke. Halo, ini siapa. Ini aku harus nyapa banyak banget ini. Wow. Ada tujuh. Oke, ada Diana Nazir, halo. Oke, kemudian ada Satria, ada Wu. Wisnik. Oke, ada Lily Andrea, ada Mac Asyario. Wow. Oke, Jenif, halo. Ada Brian, ada Pari Maulani. Ada Liti, hai Liti. Oke, ada Andriad, Andri Diari, Diari. Oke, ada Pasca, ah, man. Pasca Lissarsha, oke. Ada Vialo, Vipi Mongso. Oke, halo. Oke, oke, oke. Sorry nih kalau gak kebaca. Lewat. Atau salah ngomong, salah spelling. Satria. Oke, oke. Oke, wow. Ada Mbak Eva. Mbak Eva, thank you udah dateng. Aduh, kirimannya thank you ya. Kemarin aku dikirim makanan sama Mbak Eva. Oke, Tui, stay tune here. Tui, you learn your bahasa. Oke, thank you. Dan Mutiara Wuda. Oke, Nana Home Dekor. Adipati. Oke, Adipati Julian. Kemudian ada... Oke, Niluh Reni. Oke. Ada Glenn Marsalim. Halo, Glenn. Thank you udah dateng lagi. Wow, so sweet. Oke. Oke. Oke, back to our topic. Oke. Tadi sedikit introduction mengenai Atre. Kemudian, Atre, ini sekarang nih kita di karantina di rumah. Terus kita... Kegiatan-kegiatan kita tiba-tiba harus berhenti. Oke, kegiatan yang sehari-hari. Walaupun kegiatan yang udah direncanakan berbulan-bulan. Bahkan setahun sebelumnya kayak pameran gitu kan. Atre, nanti harusnya kan tahun 17 kemarin ini. Itu kan pembukaan... Atmoman. Oke. Terus gimana dong ngeliat ini? Kayak apa ya? Kayak first thing first sebenarnya kalau masalah aktivitas. Aktivitasku is just like another Saturday. Karena ya aku emang kerjanya kan di rumah kan. Kayak terkait sama art moments yang dipostpone. Aku sebenarnya gak terlalu... Apa ya? Kayak ada satu ide di kepalaku itu bahwa... Aku bukan pihak yang paling dirugikan dalam postpone ini gitu. Ada panitia, ada sponsor, ada galeri, ada apa. Jadi... Apa ya? Sedikit banyak tuh karena aku mengetahui bahwa... We're in this together. So, we kind of like having the same situation. And their situation could be worse. Jadi rasanya kayak... Ya udah selama... Semuanya masih manageable. Dan semuanya bisa didiskusikan. Semua bisa dibicarakan dengan... Dengan kepala dingin. Situasi harusnya tetap bisa terkendali sih. Karena gini... Tentunya... Kalau berdasarkan hati aja kan ya pasti sedih. Tapi... Tapi ada banyak hal yang lebih penting daripada... Perasaan kita gitu... Untuk saat ini menurutku. Jadi... Apa ya? Menurutku sekarang justru saatnya kita untuk gak cuman... Lihat kita ruginya berapa. Tapi... Secara ekosistem tuh kayak gimana nih? Terutama di ekosistem bekerja. Antara galeri, event organizer, dan seniman gitu. Kayak... Kita jatuh sama-sama. Jangan... Jangan... Denarasi untuk bilang bahwa saya yang posisinya paling sial gitu. Oke. Jadi artinya justru ngeliat ini secara positif dan bahkan... Bisa dibilang... Bijaksana sekali loh. Itu... Serius nih. Itu... Sangat menarik karena... Oke. Bisa dibilang kan artinya kan... Masih muda ya. 17 tahun kan. 30 tahun. Maksudnya... Sebagai artis muda statusnya gitu. Tapi melihat ini secara positif dan bahkan... Bijaksana melihat bahwa banyak orang lain yang... Juga dirugikan dan mungkin lebih rugi... Pegawai galeri... I.O. Dan segala macem ya. Bukan hanya misalnya... Apa... Atre sendiri sebagai seniman gitu ya. Itu... Itu... Apa namanya... Sikap seperti itu datang dari mana? Dari mana ya? Sebenarnya gini mas... Waktu tau ini semua... Aku kan langsung berpikir pasti oke... Source of income... Datangnya dari mana nih? Gitu. Karena... Ini. Lalu di satu sisi aku masih... Aku berpikir juga... Yang paling siaunya terjadi ke aku... Sebagai seorang seniman... Sebagai seorang klukit... Itu adalah... Gak dapet uang. Ya. Tapi aku kebayangin... Orang yang udahlah gak dapet uang... Mereka masih punya kebutuhan... Masih punya kewajiban... Untuk keluarin uang gitu. Jadi... Kalau dulu itu kayak masih gak... Kayak gak... Aku gak akan merasa nyaman... Untuk menteror... Pemikiranku sendiri gitu... Soal... Bagaimana hidupku akan menjadi sulit... Di saat... Aku tahu bahwa... Ada banyak orang juga yang... Udahlah sekarang... Gak ada pemasukan... Pengeluarannya tuh... Tetap gak bisa disentikan gitu... Karena... Ya satu dan dua hal... Di AMP juga sih... Jadi aku dan Jenif juga kan... Kita ada pengeluaran untuk... Monthly expense kita kan... Yang bayar listrik... Bayar tagihan-tagihan... Bayar karyawannya Jenif juga... Jadi... Dan itu kan skala kecil tuh... Kami adalah UKM kan... Jadi tuh... Kita udah pusing... Aku ngebayanginnya... Kebayang gak yang tiap bulan misalnya... Mesti ngebayarin karyawan tuh... Ratus-ratus juta... Sementara... Kita udah gak masuk gitu... Jadi... Kayak... Apa ya... Aku merasa bahwa... Semakin besar... Apa... Dibilangnya... Kayak company yang kita punya... Semakin besar... Hal yang kita... Semakin banyak orang yang... Yang bersandar pada kita... Kitanya justru semakin gak boleh... Berpikir... Apa ya... Kita gak boleh berpikir negatif... Karena... Kita tuh ujung dominonya... Ya, ya... Oke... Kayaknya tanggung jawab... Tanggung jawabnya besar... Nah... Aku kan... Tanggung jawabnya gak sebesar itu... Tapi kan... Buat kebayang kayak... EO-nya Art Moments... Atau Galeri... Atau apa... Mereka pasti punya tanggungan... Yang jauh lebih besar lagi gitu... Nah... Aku kan bisa bantuin mereka... In any way kan... Ya... Jadi yang bisa... Yang bisa aku bantu... Kepada mereka adalah... Untuk... Tidak memperkeru suasana... Dengan... Ranting out about... Situation gitu... Oke... Jadi... Bener-bener ini sikapnya sangat positif... Gak komplain... Gak... Gak... Apa namanya... Terus kemudian jadi... Negatif... Segala macem ya... Itu satu... Apa namanya... Saya gak expect... Terus terang aja... Karena... Kemarin ada pembicaraan... Soal empati... Gitu ya... Segala macem... Yang... Apa... Banyak sekali... Desainer... Atau misalnya... Seniman itu... Kayak kurang empati gitu... Terhadap lingkungan... Segala macem... Kayak gitu ya... Tapi... Ternyata itu... Pengertian empati itu... Maksudnya adalah... Bahwa... Terhadap karyanya... Gitu ya... Tapi terhadap lingkungan... Banyak sekali juga... Orang-orang yang... Kayak egois gitu... Atau selfish... Nah ini... Apa... Artinya sama sekali... Tidak menunjukkan itu... Ini bukan pencitraan ya... Bukan pencitraan ya... Sebenarnya... Agar ini tidak terdengar... Seperti pencitraan... Aku akan kasih tahu... Satu alasan lagi... Di baliknya nih mas... Oh... Oke... Apa... Covid ini kan... Cepat atau lambat... Akan berakhir... Oke... Kalau dalam masa Covid ini... Di masa-masa yang sulit ini... Aku menjadi pribadi yang menyebalkan... Oke... Terhadap lingkungan bekerja... Terhadap apa... Orang kan pasti... Make notes about me kan... Oh dia nih... Kalau misalnya... Situasi ini... Tidak bantu nih... Cuma komplain... Apa-apa... Aku yakin... Covid selesai... Aku bisa diputus kontrak aja... Sama semua orang gitu... Kayak mereka kayak... Kita gak mau deh... Lama this bitch... Gitu... Oke... Mungkin... Mungkin di satu sisi... Empati itu ada... Karena kita sama-sama... Susah nih sekarang... Tapi di sisi yang lain... Aku juga memikirkan... Bagaimana nasibku nanti... Kalau sekarang aku berulah... Itu kasarnya... Kalau aku berulah... Aku menanamkan... Apa ya... Image yang buruk... Di mata orang yang memberikan... Keperjaan sekarang... Aku lagi ngegunti... Sisi ku sendiri... Jadi... Kemarin tuh... Kan dari beberapa tamu ya... Kemarin kan sama... Mbak Uti Rahanjo... Dia bilang gini... Orang yang kreatif itu... Justru pada saat sulit itu... Dia melihat... Dia melakukan sesuatu... Yang positif ya... Dia melihat satu... Semacam peluang... Gitu ya... Untuk... Atau dia create something... Itu salah satu ciri orang kreatif... Gitu ya... Jadi gak negatif... Gak komplain... Gitu... Itu menunjukkan tingkat kreatifitas yang tinggi... Terus kemarin juga... Minggu lalu sama Mbak Diana Nazir... Kebetulan orangnya lagi disini... Kalau... Apa... Pada saat krisis ini... Kita tuh bukan nunggu kesempatan... Kita nih harus menciptakan kesempatan... Gitu ya... Mbak Lea juga ngomong kayak gitu... Jadi ini kayak sangat konsisten... Apa... Kalau kemarin tuh... Mbak Uti ngomong... Dari sudut pandang dia sebagai coach ya... Kreatif coach gitu ya... Jadi mungkin banyak teorinya... Nah... Ini contohnya gitu ya... Kemarin teorinya ini contohnya gitu... Gitu... Jadi so... It's good... Yeah... It's really good to hear that... Kemudian... Nah... Nah... Ini kalau kayak gini nih... Oke... Itu kan atre ya... Tapi kan atre juga punya teman-teman... Oke... Punya teman-teman yang... Seniman juga gitu ya... Posisinya kurang lebih sama... Atau mungkin ada yang di atas... Ada yang di bawah... Ada yang lebih maju... Ada yang whatever... Gitu... Itu gimana teman-teman yang lain secara umum... Menyari pengamatan atau pembicaraan atre dengan teman-teman... Melihat ini... Kayak atre juga... Atau kah gimana gitu... Apa beda? Pertama... Yang paling deket sama aku kan... Adalah seniman-seniman di Atre Umuniaga Project kan... Aku kemarin sempat ngobrol sama Livi... Tempat ngobrol sama Robi... Dan aku juga sempat ngobrol sama Jenif... Jenif itu waktu aku... Pertama kali aku bilang ke Jenif adalah... Jenif kita gimana nih... COVID ini nih... What should we do about it? Aku ingat responnya Jenif ke aku... Pertama kali adalah... Oke kalau gitu kita mesti cut expense-nya banyak gitu... Jadi... Budget-budget... GoFood gitu... Kayak kita kurangin... Terus kayak... Kayak lampu kalau bisa... Matiin, nyalainnya tuh gantian... Jangan nyala semua yang gitu-gitu... Terus... Terus Jenif waktu itu juga bilang ke aku... Kayak... Please give me like 2 atau 3 days... And I will come out with something... Gitu... Dan... Waktu Jenif balik ke aku... Dia menyulungkan sesuatu yang sebenarnya sampai sekarang... Membuat AMP... Sebenarnya gak... Krisisnya gak segitu... Damagingnya gitu... Nah... Seniman-senimannya kita... Waktu aku ngobrol sama Livi... Waktu aku ngobrol sama Robi... Mereka juga bilang bahwa... Ya gak apa-apa... Kita udah tau nih... Pekerjaan kita... Ada gak ada COVID... Itu penuh resiko... Jadi... Sebenarnya kita juga udah siap... Dengan... Dengan ambush dari kanan kiri... Jadi... So far situasi itu masih bisa... Apa ya... Masih bisa di handle lah... Oleh seniman-senimannya AMP... Dan itu... Membuat aku sebenarnya sangat bangga... Sama mindset-mindset yang mereka punya... Gitu... Which sebenarnya... Akhirnya jadi justru mendatangkan banyak diskusi... Untuk... Karena kan gitu kita tau anaknya positif... Kita malah jadi kepingin melakukan sesuatu untuk mereka kan... Gitu... Jadi... Kemarin... Apa... WD sama Eldita juga... Ngobrol sama aku tentang... Kita bikin apa ya... Apa yang bisa kita lakukan untuk ini... Untuk itu... Untuk ini... Untuk itu... Tapi... Yang paling bikin aku bangga dari mereka adalah... Dari... Dari paling-paling parahnya situasi kita sekarang... Mereka kemarin waktu aku ajak... Galang dana... Untuk... Bantu APD... Mereka semuanya... Gak pake nanya... Langsung bilang iya... Menurut aku... It's such a great mindset... Bahwa... Mereka yang lagi susah aja tuh... Udah lah satu gak komplain... Dua... Terbuka banget sama diskusi... Mereka sama kami... AMP sebagai manajemen... Lalu... Bantuin orang tuh masih gak pake mikir gitu... Jadi... Menurut aku ini hebatnya jenif sih... Oke... So... Kalau... Ini... Sebentar... Oke aku ada pertanyaan berikutnya... Oke... Ini ada yang komentar ya... Kalau kita sekarang nyoba untuk membangun ekosistem... Antara community... Antara community... Bottom line-nya kita semua rata lagi... Kesandung... Sekarang bagaimana kita bisa berdiri bareng... Dia bilang gitu... Oke... Ini... Fab... Gimana bacanya itu... Fab... Cafe... KL... Oke... Fab Cafe... Oke... Ini... Oke... KL... KL... Kalau lumpur bukan ya... Oke... Habibi... Oke... Thank you... Lila... Mangmul... Aduh ada Mangmul... Thank you... Oh... Oke... Kehat-kehat Mangmul... Piji hati... Oke... Tembaga... Halo... Oke... Kemudian... Okta... Halo... Good attitude itu dipuji sama Mbak Diana Nasir... Dari ICAN... Terima kasih Mbak Diana Nasir... Tahu kan... Mbak Diana Nasir kan... Tahu... Tapi Mbak Diana gak tahu aku... Oh... Udah tahu sekarang... Oke... Kemudian... Ada... Cape Labuk... Oke... Cape Labuk... Saskiana... Zaki Makarim... Halo... Mas Zaki... Mulyong... Oke... Ada Mas Ari Putra... Halo Mas Ari... Bulan Mahsa... Oke... Oke... Krista... Krista Aprilio... Oke... Randy Surya... Oke... Banyak sekali... Ada Ken Mbak Sekara... Halo Ken... Oke... Ada Budi Pradono... Ada Sir Dendy... Halo... Oke... Yes... Oke... Udah... Kayaknya... Udah saya baca... Oke... Ada Mones... Oke... Nah... Kembali... Itu kan tadi... Yang dibicarakan adalah artis-artis di... Dalam Atreyu Moniaga Project... Mungkin karena lihat... Yang di... Yang si bosnya ini positif... Mereka juga... Menjadi... Oh... Gue juga positif nih... Jadi bagus lah... Gitu ya... Tapi kalau yang di luar gimana... Kan... Artinya juga punya banyak temen ya... Yang di luar Atreyu Moniaga Project... Sesama seniman gitu... Itu gimana sih... Apa... Sikapnya... Aku tuh tadi pagi baru abis ngobrol sama... Ada satu temenku... Mas Lusfi juga kenal Mahendra... Oke... Ya... Apa ya... Tadi Mahendra ada satu... Satu ini yang menarik sih... Dia bilang... Kita gak bisa kontrol apa yang terjadi di luar... Kita bisa kontrol... Kita bisa kontrol apa yang ada di dalam nih... Agar... Gimana caranya kita tuh... Tetap dalam kewarasan... Sampai ini selesai gitu... Oke... Yang menurut ini juga mindset yang sangat menarik sih... Karena... Di luar kan lagi ada badai... Kakaknya kan gitu... Jangan kita di dalam sini pecah-pecahin barang... Oke... Oke... Itu... So far temen-temen di sekitar tuh... Mindsetnya bagus sih... Mas aku belum denger yang... Apa... Yang renting out soal ini... Jadi... Itu kenapa kira-kira... Apa namanya... Bukan kenapa ya... Saya bukan mempertanyakan... Saya cuma... Amaze aja... Dengan sikap positif... Gitu ya... Dari temen-temen... Dari Atri dan temen-temen juga ya... Baik yang di Atri Moniaga Project... Maupun... Apa... Di luar kayak Mahe... Gitu ya... Kayak yang lain-lain itu... Semoga aja ini... Kayak representasi dari... Apa... Kebanyakan seniman gitu ya... Terhadap... Sikap seniman terhadap... Situasi ini... Oke... Oke... Oh itu Benu... Ah... Halo Benu... Oke... Thank you udah datang... Hahaha... Oke... Kemudian begini... Nah sekarang nih... Apa yang dilakukan selama... Selama menunggu... Godot... Yang gak ketahuan kapan akan berakhir... Itu apa yang dilakukan... Apakah membuat karya... Apakah... Menyiapkan karya... Menyelesaikan karya... Membuat karya baru... Merespon terhadap... COVID-19 ini... Gitu... Dengan... Atau apa? Sebenernya... Ada... Banyak... Kalau aku pribadi... Sebenernya gak terlalu banyak... Berubah maslut... Jadi... Apa yang... Apa yang kulakukan sebelum COVID... Dan sekarang setelah COVID... Itu relatifly sama... Jadi... Ya bikin karya... Karena... Aku lebih banyak... Sekarang tuh... Lebih... Apa ya... Lebih banyak free sketching... Karena menurut aku... Dengan bikin sketch... Aku terhindar dari... Pemikiran-pemikiran negatif... Karena... Jujur aja... Waktu... Waktu... COVID-nya baru... Booming nih... Itu... Tiap hari tuh... Aku cuma mantengin... Apa... Berita... Gitu... Sampai... Temenku... Namanya Fe... Fe Andoyo... Dia tuh sampe WhatsApp aku bilang kayak... Lo kayaknya jangan... Jangan tiap menit... Refresh... And End Indonesia... Gitu... Jadi... Karena... Kan kita juga... Kesehatan mental kan... Untuk jalanin ini... Gitu... Jadi... Mantengin news... Tiap waktu tuh... Juga bukan adalah... Hal yang baik... Gitu... Jadi... Aku akhirnya mengalihkan itu... Ke free sketching... Jadi... Yaudah aku bikin sketch aja lah... Gak tau apa gitu... Nonton... Video klip-video klip... Yang... Bagus-bagus... Dan... Sekarang sama si Evan... Lagi dibawain... Video game... Jadi kayaknya main video game... Gitu... Jadi... Yaudah mulai bersocok tanam yang... Biasanya kan cuma bersocok tanam yang bunga-bungaan... Gitu... Sekarang udah mulai yang kentang-kentang... Ubi... Gitu... Lama-lama padi ya... Ini benar-benar jadi kayak... Apa... Kalau kemarin aku sempat ngobrol sama Papa... Gitu... Papa bilang... Apa namanya... Aku... Kemarin masih ngobrol sama Papa... Aku bilang sama Papa... Takut gak Covid... Gitu... Terus Papaku bilang... Kalau orang tua... Ini kayak saya gitu... Meninggal karena Covid... Ya... Ya udahlah gitu sih... Hidup itu udah lama... Nah kamu nih yang hidup aja belum... Masa udah mau mati... Gitu... Jadi... Oke... Jadi... Apa... Ya Papa yang bilang... Kamu pokoknya tanam-tanam aja... Bumbu dapur deh... Terutama ditanam dulu... Karena... At least... Makan nasi... Kalau ada bawang goreng... Masih bisa dimakan... Gitu-gitu lah... Oke... Oke... Jadi... Kenapa? Iya maksudnya... Tapi aktivitas lainnya... Kurang lebih sama... Sama... Oke... Jadi... Work from home ini... Bukan sesuatu yang baru ya... Bagi Atre ya... Work from home... Since forever... Oke... Nah tapi terus kayak ngatur... Apa... Kegiatan... Misalnya mau bikin sesuatu nih ya... Semuanya lagi... Apa... Banyak waktu gitu... Kita bikin sesuatu... Maksudnya Atre yang bikin sesuatu... Nah itu terus kayak meeting... Kayak gitu-gitu... Itu... Pakai Zoom itu efektif gak sih? Kalau... Atau pakai WhatsApp... Ketua-ketua itu efektif? Aku tuh... Sebenernya kalau meeting kan lebih banyak sama The Niff aja... Nah jadi... Kita juga biasanya meeting via WhatsApp... Atau... Biasanya memang jadi datang ke studio ku seminggu sekali... Untuk rekap ini itu... Tapi sekarang kita rekapnya jadi pakai WhatsApp... Awalnya aja sih kayak... Kayak awalnya rada kagok... Tapi sekarang-sekiranya kayak... Tentunya... Tentunya tetap tidak ideal mas... Cuman... Karena kan kita udah terbiasa kayak... Ada kertas di meja... Kita stabilo... Kita linkerin apa... Pasang post-it gitu-gitu... Which itu gak bisa kejadian sekarang... Dan... Tapi ya at least komunikasinya kan tetap bisa jalan... Oke... Oke... Katanya mau ngeliatin studionya... Oh oh... Oke itu mungkin liatin lukisan itu... Tidak terserah... Terserah... Oke... Boleh... Ini baru... Baru selesai atau belum... Udah selesai ini? Baru selesai... Udah-udah ini yang untuk... Apa namanya... Untuk art moment harusnya... Oke... Wow... Oke... Wow... Ukurannya berapa tuh Trey? Satu setengah meter... Kali meter... I see... Oke... Ya terus... Kalau studionya overall... Lagi berantakan jadi... Kalau studio rapi itu bukan studio itu? Sebenernya relatifnya rapi sih mas... Karena... Sekarang kan aku jadinya nyuci sendiri... Nggak pakai laundry kan... Karena... Nggak... Apa namanya... Aku nggak mau keluar untuk... Untuk ngelawan diri... Jadi... Di bagian belakang tuh lagi aku sulap sekalian... Jadi tempat jemuran gitu... Dan itu... Jadi... Misalnya relatifnya rapi... Cuma karena ada... Kelana dalam tergantung gitu... Ada yang nanya harga? Ha... Harga itu... Nanti ya... Eh... Lewat aku loh ya... Lewat aku loh dia... Lewat mas Lutti... Terus terus terus... Liatin lagi... Oke... Yang... Oke... Ada yang mau diliatin lagi selain... Nggak... Oh... Nggak sih... Oke... Nggak apa-apa... Oke... Oke... Nanti kalau misalnya... Kalau misalnya ada rencana buat... Apa namanya... Turing studio gitu... Bilang-bilang dulu... Jadi... Aku bicara... Apa... Pretensius... Pretensius... Taro-taro... Tanaman-tanaman eksotis gitu loh mas... Enggak... Aku cuma baca di postingannya... Atre... Bahwa akan liatin studio... Jadi aku pikir... Oh mau ngeliatin studio... Aku sendiri nggak janji... Di kontrol-pontrol bicara... Oke... Oke... Nah... Terus... Apa namanya... Kira-kira ke depannya nih... Trey... Dengan krisis seperti ini... Itu... Dunia... Seni Indonesia... Atau lukisan lah ya... Oke... Itu akan... Menjadi lebih baik... Lebih dalam gitu... Karena semua orang mengalami... Kayak kontemplasi gitu ya... Seniman menjadi lebih... Soulful gitu... Atau... Gimana? Berarti sebenarnya kita kayak lagi masuk ke era Victoria gitu ya mas... Lukisan-lukisan saat wabah... Sorry... Apakah ini menjadi renesang gitu ya... Bagi seniman... Atau gimana? Menurut aku... Secara... Apa ya... Secara... Global gitu... Sepertinya memang akan menarik... Karena kan kita akan melewati masa-masa sangat turistasi nih... Jadi... Aku rasa platform buat seniman-seniman... Dengan menggambar dan berkarya itu... Udah pasti... Apa ya... Udah pasti... Terefek... Apa... Effective gitu ya... Apakah... Akan masuk renesang atau enggak? Enggak tahu... Tapi semoga... Iya... Oke... Tapi ngeliatnya positif... Maksudnya ngeliatnya akan menjadi lebih... Tadi ya... Lebih dalam... Lebih... Seniman-seniman menjadi lebih... Ekspresif atau gimana? Enggak ngeliat itu sebagai... Soalnya... Gimana ya Mas? Aku... Aku mungkin berada di satu... Apa ya... Di circle yang... Yang... Tehat nih sekarang gitu... Karena... Aku bicara dengan... Temanku yang manapun gitu... Semua tuh menanggapinya dengan waspada... Tapi enggak negatif gitu Mas... Jadi... Kayak... Waktu tahu bahwa katanya bakalan sampai September gitu... Teman-temanku yang... Yang lain itu... Semua langsung yang kayak... Oke... Apa yang bisa kita lakukan... Agar selamat sampai September gitu loh Mas... Jadi... Aku merasa aku sendiri tuh cukup beruntung... Karena aku dikelilingi sama orang-orang yang... Solusinya apa nih? Solusinya apa nih? Solusinya apa nih? Gitu... Jadi... Stressnya mereka adalah stress dalam mencari... Jalan keluar-jalan keluar yang... Sehat untuk mereka gitu... Karena... Ada juga misalnya kayak aku denger dari temannya siapa gitu... Yang katanya udah... Udah stress... Udah tiap hari nangis doang gitu... Cuman... Ya... Aku... As an artist... We know that we have to allow our feeling gitu... Towards everything... Tapi kalau misalnya kita ditelam sama perasaan sendiri... Lalu kemudian... Menjadi... Pribadi yang kalang kabut gitu... Ya kita juga gak ngebantuin diri kita sendiri gitu... Apalagi... Let alone misalnya... Mesti nolongin orang lain... Misalnya punya keluarga... Atau papanya udah berumur... Itu... Ya bahaya sih menurutku... Jadi... Di situasi kayak gini... Kita jangan... Apa ya... Jangan justru kayak nambahin... Kepernatan kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita tanggulangi gitu... Oke... Oke... Itu another sikap yang bagus ya... Dari... Atre... Sebagai seorang seniman gitu ya... Apa namanya... Ini... Emang... Begini... Emang nih... Ngobrol-ngobrol ini ya... IG Live ini... Aku bikin itu karena... Ingin merespon terhadap keadaan... Krisis yang negatif sebenarnya ya... Wabah ini kan negatif... Tapi secara positif... Dan ini... Makanya... Dan ini semangatnya itu kurang lebih sama... Hampir semua pembicara... Bukan hampir... Semua pembicara yang... Teman-teman yang hadir di IG Live... Dari... Seminggu yang lalu lebih itu... Itu semuanya itu... Pesannya itu kurang lebih sama... Sangat positif... Kreatif... Menurut aku... Mungkin kitanya juga gak se-positif... Apa ya... Kondisi hari-hari kita tuh gak se-positif... Apa yang kita omongin sekarang misalnya gitu... Tapi... Menurut aku di saat kita lagi... Aku nih misalnya kayak... Aku lagi ada obligasi untuk ngobrol sama Mas Lutfi... Dan ditonton sama kawan-kawan gini... Aku tuh ngerasa bahwa... Aku juga ngomong ini tuh untuk diriku sendiri... Ini aku lagi... Berusaha untuk mensugasi... Ya... Jadi... Aku sekarang ngobrol... Yang kulihat kan Mas Lutfi dan wajahku nih... Jadi aku kayak lagi ngomong ke cermin bahwa... This is what you should do ya... Jangan... Karena... Kalaupun... Amit-amit... Ini kukul meja... Amit-amit kita kalah... Aku maunya juga kalah dengan... Dengan... Dengan udah berjuang dulu gitu... Gak serta-perta menyerah... Karena ada yang... Lagu atau apa ya... What doesn't kill you... Makes you stronger... Setuju... Atau get rich or die trying... Ya... Oke... Nah ini... Apa... Atre ini... Apanya... Sense of businessnya bagus... Ya... Sebagai seorang seniman... Perusahaannya jalan dengan baik... Karyawannya... Banyak... Dan lain-lain... Makanya... Sebenarnya jalan dengan baik... Karena ada Jenif... Aku sebenarnya... Kalau langsung ngapain... Ya... Oke... Halo Jenif... Oke... Mungkin ada yang mau bertanya... Ini ke Atre... Oke... Kira-kira... Apa pertanyaannya... Karena ini... Bagus sekali... Oke... Jadi Atre ini mewakili... Generasi milenial... Oke... Kemarin kita... Ada satu milenial... Yang kita ajak... Ngobrol juga... Namanya Nindi... Kenalkan... Oke... Pula lebih sama... Kemangatnya... Oke... Apa namanya... Dan ini... Apa... Satu contoh... Apa... Sikap... Atau ya... Mindset gitu ya... Dalam menghadapi krisis ini... Oke... Oh... Mbak Diana Nasir bilang... Aku tahu dirimu... Oke... Waduh... Ada... Oh... Fab Cafe itu di Kuala Lumpur... Oke... Oke... Mangmul masih di sini enggak? Mangmul... Oke... Ada pertanyaan... Dari siapa ini... Kalau mau nanya... Silahkan... Ini mumpung atrenya... Dia sibuk sekali loh... Lukis terus... Oke... Oke... Itu yang tadi... Oke... Siapa... Oke... Yes... Oke... Nah... Tre... Kalau... Apa namanya... Dari... Tahun ini tuh... Sebenarnya... Selain art moments... Ada rencana apa lagi seharusnya? Aku tuh... Kayak... Confidentially... Ada... Sekitar 4 pameran harusnya tahun ini... Oke... Jadi... Selep... 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 Art moments... Jadi... Yang... Kalau art moments kan... Sebenarnya kayak art bazar kan... Jadi... Art market gitu... Jadi... Itu... Art moments... Selalu tiga lagi tuh kayak... Pameran di... Di galeri gitu... In-house galeri... Oke... Nah... Satu di dalam negeri... Dua... Satu di luar negeri... Salah satunya yang di... Di Perancis... Yang kemarin aku... Teritah ke mas Luzi... Nah... Jadi ya... Itu... Sekiranya situasinya terombang ambing lah... Oke... Jadi itu semua... Ter... Apa... Ditunda semua ya... Berarti? Kalau yang di... Apa... Kalau pameran yang di... Negeri itu kan sebenarnya... Di semester dua nanti kan... Ya... Nah... Hopefully kalau misalnya... Apa... Kalau misalnya ternyata... Si... COVID-19 ini... Beneran bisa selesai sebelum... Semester satu abis... Hopefully yang semester dua... Gak terlalu terganggu... Tapi kalau misalnya kayak... Lewat Agustus masih... Situasinya masih... Gonjang-ganjing gini... Aku rasa pasti... Akan ada kebijakan-kebijakan yang... Akan sedikit... Apa ya... Sedikit... Melukai hati lah... Oke... Jadi ada pertanyaan nih... Ini pertanyaan teknis... Gimana caranya bisa menjaga energi... Buat... Atau selama melukis ukuran besar... Iya tuh... Aku juga pengen tahu... Gimana caranya... Ini... Mungkin jawabannya adalah... Bikinnya jangan... Jangan susah-susah kayak muli... Gitu... Muli kalau bikin tuh intricate banget... Gitu karyanya... Detail... Muli ini kaligrafer... Keren banget... Jadi... Mas Lufi kalau lihat karyanya kayak... Padahal manual pakai tangan gitu... Tapi kelihatannya kayak digital lagi... Oke... Akhirnya aku lihat... Terus-terus... Gitu... Nah ini pertanyaan dari Benu... Benu ini teman lama... Gimana empower artist community... Dan gimana kira-kira... Kalau ada seniman yang dibelin... Oh ada... Baru tahu... Saya kalau ada seniman yang nyebelin... Ya saya hindarin aja... Iya... Kayak orang nyebelin... Pokoknya gak usah dideketin lah ya... Jauh-jauh ya... Aku katanya Evan... Jadi Evan tuh... Dulu pernah ngomong gini... Jadi ada Evan Aditya... Dia yang punya show the monster... Teman-teman... Kalau lihat karyanya juga keren... Jadi... Evan tuh dulu pernah bilang... Kalau lo kesel sama orang... Terus akhirnya... Itu membuat lo jadi... Memikirin orang ini... Anggaplah tiap kali lo mikirin dia... Lo mesti bayar seribu... Nah lo rela gak bayar seribu... Buat mikirin orang itu... Jangan seribu dong... Sepuluh ribu... Gitu loh... Jadinya gak mikirin... Masih A seribu... Jadi kalau ada seniman yang nyebelin... Saya sih biasanya buang muka aja... Jadi kayak... Atau ya... Ramah-tamah aja... Gak usah punya hubungan yang lebih dekat... Daripada sekedar... Sopan Kantun... Emang masih ada ya... Seniman yang nyebelin? Aku udah lama gak ketemu... Ada... Udah lama gak ketemu nih... Apalagi udah... Udah work from home ini udah lama... Menurut aku mungkin bukan by default nyebelin mas... Tapi... Apa... Wavelengthnya gak sama kayak kita... Misalnya gitu... Iya... Iya... Misalnya... Buat beberapa orang... Aku tuh annoying... Ya... Aku menjadi seniman yang nyebalkan kan... Buat mereka gitu... Ya the best thing they could do adalah... Jaga jarak aja sama aku... Gitu... Iya... Iya... Ya... Mungkin kita juga... Apa... At... Some point... Gitu... Kita juga pasti nyebelin buat orang lain... Satu-tari dua kali ya... Oke... Menurut... Ada... Aku yakin banget gak ada orang yang by default tuh nyebelin... Oke... Uh... Oke... Itu empower artist community gimana caranya tuh Trey? Mungkin bisa diceritakan... Uh... Menjadi... Berani... Berani untuk jadi nyebelin aja sih... Karena kan saat kita empowering orang... We have to tell the truth kan... Oke... Dan... Dan aku suka dimusukin sama... Anak-anak yang aku empower sendiri... Karena menurut mereka... Aku kurang apresiatif... Padahal... What I did... Adalah... Kasih tau lo bahwa... Sampai sini aja tuh belum... Belum boleh bangga... Masih... Masih mesti jauh nih perjalanan gitu... Tapi... Anaknya udah keburan title duluan... Akhirnya adalah... Nah ya lah... Atre mah... Jadi... Ya... Menurutku empowering tuh... Salah satu... Apa ya... Jika kita udah mulai... Udah mau bilang nih... Oke... I wanna do this... Kita udah... Tahu bahwa resikonya kita akan... Di... Apa... Kita tuh akan dimusuhin... Sama orang-orang yang kita... Yang niatnya tuh kita bantuin... Dan itu... Itu poin yang menarik... Karena... Kadang-kadang kita... Kasih masukan gitu ya... Ke orang ya... Misalnya... Tapi... Mungkin... Menerimanya tuh kayaknya... Kayak... Ngeritik... Gitu... Sehingga dia frustrasi gitu... Padahal kasih masukan... Karena kita percaya bahwa... Dia bisa... Dia bisa lebih daripada itu gitu kan ya... Nah itu... Sekarang nih orang-orang... Menerima kritik... Atau masukan itu... Itu gimana sih... Apakah... Banyak yang sensi... Akhirnya... Oh udah deh... Gue enggak gitu... Atau... Atau ada yang... Lebih... Banyak yang tahan banting... Gimana? Dari... Dari pengalaman... Kalau dari pengalamanku... Tentunya ada... Aku bahkan dulu... Waktu bikin Atremonia Gamge Project ini... Anak-anak yang aku... Dijik... Dan aku kembangin sendiri tuh... Sempat pernah bersekutu... Dan akhirnya malah... Batmouting aku kemana-mana gitu... Ah... Oke ya... That's exactly... Show the quality of a person they are kan... Oke... Jadi... Aku sama waktu itu kayak... Oke ya udah... Lo yang bikin bad publicity... Untuk diri lo sendiri gitu... Jadi... Apa ya... Di aku... Gini... Resiko itu udah pasti ada... Kita hanya bisa menjadi diri kita sendiri... Lalu kalau misalnya... Bagaimana metode kita... Nggak cocok sama mereka... Ya... Udah... Kita jangan sampai... Menurut aku kita jangan sampai mengubah cara bertarung kita... Cuman agar sesuai sama mereka... Kalau kayak gitu... Kita juga nggak bantu mereka kan... Jadinya sebenarnya... Jadi... Toh misalnya gitu... Anak-anak yang... Yang bilang... Hal-hal buruk... Tentang aku dan metodeku saat... Bikin AMP atau apa gitu... Misalnya mereka berhasil... Akhirnya kan mereka... Berhasil dengan juga sangat gigis kan pasti... Dan mereka pasti juga pahit-pahit lah gitu disana... Jadi... Aku bisa ambil kredit bahwa sedikit banyak... Itu adalah... Hasilku juga gitu... Oke... Oke... Ini... Oke ada yang komen... Oke... Ini... Apa... Penny Pujiati... Oke... Tapi kadang kita nggak tahu loh... Di balik topeng nyembelin dia... Ternyata... Dalamnya gimana... Pernah merasa nyesel... Karena akhirnya tahu seorang seniman yang nyembelin itu... Ternyata... Do something good... Silently... Aku juga setuju itu sih... Karena... Itu... Pentingnya kita nggak... Ambil tindakan... Jika kita merasa sesuatu terhadap orang lain... Jadi misalnya nih... Aku curiga bahwa si A begini... Yaudah simpen aja kecurigaan itu... Sampai fakta-fakta akhirnya mengambang... Karena kalau misalnya... Kita... Baru sebel sama orang... Lalu ambil tindakan... Langsung... Oh ngomongin kesini kesana kesini kesana... Ya... Kita jadinya... Terlalu banyak hal yang harus kita revisi... Jadi... Biasanya sih kalau ada seniman... Siapa yang nyembelin gitu... Kalaupun mau... Mau... Apa ya... Kita mau ada... Wacana tentang orang ini ya... Sama... Our very close friends aja... Biar... Biar belum kemana-mana gitu... Karena... Ujung-ujungnya kalau... Si orang ini silently baik... Dan kita udah keburu... Bad mouthing dia kemana-mana... Ujung-ujungnya kita yang taruh... Resultat di buruk kita juga kan... Tapi kalau misalnya... Ya... Kalau misalnya kita cuma benci sama orang ini... Dalam hati... Terus kata dia baik... Ya kan kita gak usah bilang ke siapa-siapa... Kalau kita pernah benci... Oke... Ini pertanyaan yang aku tanya ke... Ke Nindi kemarin... Oke... Dua hari yang lalu... Persepsi mengenai milenial nih... Kan artinya mewakili milenial kan... Oke... Itu... Itu persepsinya datangnya tuh dari... Orang... Dari generasi di luar milenial yang lebih tua nih ya... Yang melihat milenial tuh... Kayak gak punya ambisi... Maunya instan... Kemudian kayak... Kayaknya kayak gak kerja keras... Kayak gak punya cita-cita... Terus kayak gak mau... Apa... Punya ini... Punya itu... Kayak gak punya target... Itu bener gak sih? Itu hanya cuma label... Atau stigma... Dan... Sepihak aja... Atau gimana? Dari pengaruh... Apa ya... Sebetulnya... Mereka kan juga... Kami gitu... Kita kan juga kan hidupnya di... Aku aja masih ngerasain kaset kan... Yang kalau kita mau fast forward lagu... Kita mesti tunggu... Dia muter gitu... Sementara kalau sekarang kan... Kita bisa jump into any songs... That we want in the playlist... Nah... Semuanya tuh emang udah instan... Bukan salahnya mereka juga... Untuk berpikir kayak gitu... Kalau... Menurut aku ambisi ada... Kerja keras... Justru malah mereka kerja keras banget... Kayak... Aw Karin misalnya... Itu... Jam 2 pagi aja... Dia masih kerja gitu... Masih bikin Instagram story... Masih... Jualan produk... Masih apa-masih apa... Yang... Menurutku agak... Agak kukkhawatirkan dari... Millenials adalah... Kadang tuh mereka gak terlalu mikirin... Hasil... Jadi... Buat mereka... Jika kami sudah berusaha keras... Itu tuh udah cukup... Padahal... Aku suka kadang tuh suka mikir... Ya kalau misalnya lo nyangkul nih... Lo cangkul terus sampai tanahnya gembur... Selama belum panen... Itu belum berhasil... Secapai apapun lo gitu... Jadi... Yang kadang tuh suka aku sayangkan adalah... Tolok ukur mereka adalah... Sebanyak apa effort yang mereka bikin... Bukan... Sebanyak apa hasil yang mereka dapat dari effort itu... Gitu... Tapi... Padahal... Ditalahin juga... Karena... Millenials... Millenials ini... Itu suka didokrin sama... Yang penting adalah proses... Yang penting adalah proses gitu... Padahal... Hasil itu kan adalah sebuah... Cerminan dari proses gitu... Oke jadi... Terus? Menurut aku sangat-sangat disayangkan... Jika... Akhirnya... Mereka berproses pada sesuatu yang mereka gak paham... Akhirnya dimana... Oke... Jadi... Mereka tuh... Sebenarnya pekerja keras ya... Mereka punya ambisi... Tapi pekerja kerasnya itu... Tidak mementingkan hasilnya... Gitu ya? Iya, iya... Jadi goalnya abstrak... Kenapa? Goalnya abstrak menurut aku... Oke... Kayak... Kayak serah-serah deh... Gitu... Oh oke... Apa karena... Hidupnya udah enak... Sejak kecil? Kebanyakan? Either karena hidupnya udah enak... Atau ditakut-takutin... Karena kan kita gak bisa... Gak bisa... Karena gak semua anak hidupnya enak... Dan... Sebenarnya menurut aku milenial... Hidupnya justru gak... Justru mereka kan selalu dalam bahaya kan... Kayak... Global warming... Terus... Sexual harassment... Internet harassment... Mereka tuh... Justru sekarang... Menurut aku menghadapi... Hal-hal yang... Apa ya... Yang sifatnya tuh sangat... Sangat pengecut... Dulu tuh kalau misalnya kita jalan ke proyeksenen... Kita kan takut dipalak... Iya... Tapi yang malak kita tuh kan pakai nyali kan... Dio depan kita... Nodong... Apa gitu... Kalau sekarang kan mainnya gak hack... Iya... Jadi mereka tuh... Kayak pengecut dong berarti... Jadi yang mereka hadapi sekarang adalah... Orang-orang yang pengecut gitu... Jadi mereka juga punya satu mentalitas... Yang pasti menurut aku... Millenial sekarang... Trust issue-nya jadi tinggi banget... Apanya? Trust issue... Oh... Oke... Karena mereka bisa ditipu sama orang yang kenal... Lama mereka di internet... Mereka salah love-in aja nanti bisa di apa... Instagramnya di hack... Foto... Di... Umbar-umbar sama orang... Gak tau gimana... Jadi... Untuk... Apa ya... Untuk... Mengkotakkan mereka pada satu... Satu kubus... Dimana kubus ini adalah kubus negatif... Tentang bagaimana mereka... Oh tidak pernah tanggung jawab... Malas... Atau apa... Atau apa... Atau apa... Menurutku agak sulit disaat... Kita juga mesti lihat bahwa mereka tuh... Diteror 24 jam... Oleh... Apa ya... Dunia digitalan ini gitu loh... Karena kalau misalnya kayak... Anak-anak kayak aku... Kayak Evan... Atau kita-kita yang udah di atas 30 tahun... Kita sempat mengalami dunia dimana semuanya masih analog... Jadi... Kita tau gimana caranya mengkontrol... Apa yang ada di dunia digital... Karena kita tau sistem analognya... Itu sama kayak... Orang kalau bisa nyetir mobil manual... Metik pasti bisa... Tapi bisa nyetir mobil metik... Belum tentu bisa nyetir manual gitu... Nah... Tapi semakin muda itu... Situasinya jadi semakin berbeda... Yang menjadi sulit adalah... Apa yang dihadapi oleh milenial... Gak dihadapi oleh... Generasi sebelumnya... Dimana akhirnya generasi sebelumnya jadi juga bingung... Gimana... Ngasih taunya... Karena kan... Kayak papaku pernah bilang... Apa yang kalian hadapin sekarang... Itu gak sama apa yang kita... Apa yang kita hadapin dulu... Yang kita hadapin dulu... Perampok... Yang kalian hadapin sekarang... Hacker... Jadi kalau nanya ke kita... Kita gak bisa jawab... Jadi kayak... Kalau papaku tuh selalu bilang... Milenial adalah generasi yang sial... Karena... Mereka gak punya panutan ke atas... Karena... Apa yang mereka hadapin... Tidak dihadapin sama generasi sebelumnya... Oke... Oke... Oh gitu ya... Oke... Nah... Oke... Kalau... Apa... Qualities dari milenial... Apa... Trey menurut... Trey yang lihat... Mereka kan punya... Eksistensi lah krisis... Narsis maksudnya... Jadi... Menurutku... Itu jadi umpan yang baik... Untuk... Memancing mereka... Berusaha teras... Kayak... Dengan... Sukses... Lo bakalan... Terkenal... Yaudah deh... Terkenal tuh penting ya... Buat mereka... Karena... Kalau misalnya... Sebenarnya sama... Terkenal juga penting... Untuk generasi... Manapun menurutku... Kayak... Ini cuma... Keliatannya tuh kayaknya... Sekarang ini... Merata banget... Semua orang pengen terkenal gitu... Kalau dulu mungkin... Hanya orang-orang tertentu... Yang punya akses... Atau punya... Apa gitu... Kalau sekarang nih... Gak pandang bulu gitu... Kalau menurutku... Bu... Let me know if I'm wrong... And correct me if I'm wrong ya... Mas... Tapi kan... Dulu sih juga... Orang menurut aku kayak... Oh... Mau... Jadi... Bintang kelas... Gitu... Mau... Menang kejuaraan nyanyi... Di RT... Atau apa-apa... Sekarang platformnya... Pindah menjadi digital aja... Dan... Karena digital... Jadi pengen terkenal tuh... Bukan dominasi... Anak-anak milenial... Itu... Tapi... Karena platformnya sekarang... Gak pake rayon... Kalau dulu kan pake rayon... Karena sekarang gak pake rayon... Tanpa batas sekarang ya... Karena sekarang tanpa batas... Jadi rasanya tuh... Sangat terekspos gitu... Karena... Balik lagi... Kalau aku diskusi sama Papa Mama gitu... Papa Mama juga bilang... Dulu tuh... Ada anak di... Gereja... Yang maunya jadi bintang teaternya gereja... Gitu... Tapi... Kebayang... Kata Mama Aku... Kebayang kalau saat itu... Udah ada platform internet... Orang ini juga pasti akan heboh... Di social medianya dia... Gitu... Jadi... Pertanyaanku... Tadi... Pertanyaanku adalah... Good qualities dari milenial... Jawabannya adalah... Pengen eksis... Ya... Oke... Itu suatu kualitas yang bagus... Pengen eksis itu... Menurut aku iya... Asal... Apa ya... Eksistensi itu... Bukan... Semata-mata pokoknya yang penting eksis... Gitu... Ada karyanya... Ada... Iya... Ada karyanya gitu... Kayak... Kan yang penting... Kan... Eksistensial crisis ini... Jadi yang penting eksis nih... Nah... Menurut aku... Eksis kan juga bisa... Kalau misalnya kita... Begundal mukulin orang... Kita juga bakalan eksis... Eksis kan... Ehm... Jadi ya... Yang masuk pada... Norma-norma masyarakat lah... Oke... Selain pengen eksis... Apalagi kira-kira... Ehm... Aku sebenarnya sangat mengagumi... Pola pikir bahwa pengennya instan itu sih mas... Jadi sebenarnya mereka cari jalan keluarnya yang ringkas-ringkas banget... Kadang itu itu ngebantu... Dan cepat... Dan cepat bukan sih... Mereka cepat gitu ya... Dan... Dan... Kayak serba bisa... Kayak banyak... Ya resourceful sekali gitu ya... Jadi... Jadi bukannya suka... Aduh gua gak bisa ini... Jadi mereka tahu ini... Tahu itu segala... Iya gak? Kita lebih tenang... Kayak misalnya... Kalau kita dulu... Aku dulu misalnya... Kita tuh takut banget gak bisa sesuatu... Kayak... Eh... Bisa bikin ini gak? Itu kayak... Aduh kayaknya gak bisa deh... Karena kita gak pernah gitu... Tapi kalau anak-anak sekarang... Bisa bikin ini gak? Belum pernah sih... Tapi nanti liat Youtube aja... Iya... Jadi kayak... Oke... There you go... Iya... Bring it on... Lebih on the go... Oke... Oke... Tre... Ini sekarang... Kita sebenarnya udah selesai... Oke...